Selanjutnya, diiming-imingi bermain game di handphonenya. Seorang sekuriti mencabuli bocah di kawasan Duri Kepek, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Geram, warga pun tangkap pelaku saat tengah tertidur di dalam kamar kosnya. Para orang tua harus lebih waspada terhadap seseorang yang sering berinteraksi dengan buah hati kita. Seperti yang terjadi di Jalan Duta Buntu, Duri Kepek, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ini. Warga yang geram mengamankan Ferdi, salah satu penghuni kos yang diduga telah mencabuli sejumlah anak lelaki di sekitar permukiman warga. Dengan dalih aksi bejatnya merupakan penyakit kambuhan, pelaku pun sempat menangis di hadapan warga yang nyaris menghakiminya. Sampai saya sakit, bang, sumpai saya sakit. Kejadian pencambulan terungkap salah salah satu korban memberitahu orang tuanya jika kondisi bagian duburnya sakit usai dicabuli pelaku. Setelah ditelusuri warga, ternyata sudah tiga orang anak lelaki yang telah menjadi korbannya. Aksi bejatnya dilakukan dengan modus mengajak para korban bermain game online di ponselnya dalam kamar kosnya. Selama ini korban baru satu, cuma nanti berkembang tuh. Jadi kita tanya tuh, mereka semua ngaku tuh katanya pernah di pencabulan apa, tidak kena susila tuh. Ya mereka dibawa ke kamar katanya ya menurut pengakuan korban. Terus sama pelaku, si koda interogasi katanya dibawa ke kamar terus diajak main game. Setelah di kamar ya mereka dilecehin gitu. Ya itu menurut keterangan. Kalau bisa sih kayak model si pelaku itu dihukum dengan seberat-beratnya ya, soalnya meresahkan warga kalau di sini. Posisi juga korban itu, takutnya rasa traumanya itu banyak. Bunda menghindari amuk warga yang lebih anarkis, sejumlah warga lainnya pun langsung mengamankan pelaku ke Porestro Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibrahim melaporkan untuk NET.